Iya, batik itu ya bisa dibilangkan sudah mendunia, kamu bilang tadi seperti itu. Dan bukan hanya sekedar untuk orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakannya atau mengenakannya. Tapi anak-anak remaja sekarang itu juga sudah oke-oke dengan batik-batik yang modern seperti itu. Dan aku tadi salah satu, apa namanya ya, berperingati hari batik nasional, aku tadi pakai baju batik juga. Hari ini ya, memang tapi hari ini di kantor tuh semuanya menggunakan batik. Jadi seneng banget hari ini melihat karya-karya batik semuanya ada kayak fashion show batik hari ini. Iya, Elis, dan di Jogja ini ada yang juga berbeda, memperingati hari batik siswa SMP di sana mendesain motif untuk seragam sekolah mereka sendiri nih. Iya, batik tulis buatan tangan ini menjadi upaya sekolah melestarikan budaya leluhur kepada generasi muda. Siswa SMP Stella Du 1 di Yogyakarta, peringati hari batik nasional dengan cara kreatif. Mengenakan seragam batik hasil karya tangan mereka sendiri. Coretan tangan dan warna-warni ceria khas batik melengkapi penampilan mereka hari ini. Karena dibuat sendiri, tampilan akhirnya pun tak ada yang sama. Para murid pun bangga dengan batik karya mereka. Cinta batik sekaligus mengasah bakat di bidang tata busana. Aku lebih suka batik sendiri karena dari aku memakai batik sendiri, jadi kan aku tahu proses bagaimana membuat awal dari membuat motif sampai dengan pewarnaan. Terus akhirnya aku gunakan sebagai seragam. Benar-benar niat, benar-benar menuangkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Itu mungkin bisa membuat bangga sendiri, maupun orang lain. Wah kok bagus ya bisa membuat batik sendiri. Tradisi membuat batik sendiri telah berjalan 10 tahun. Para pengajar ingin generasi muda didikan mereka mampu menghargai budaya tradisional. Iya, sangat-sangat memperhatinkan. Karena biasanya pembatik-pembatik itu sudah sepuh. Ini anak-anak kecil ini biar tahu. Ternyata kain yang mereka pakai itu ya tetesan keringatnya cukup banyak dari nenek-nenek yang membuat batik. Meski batik Indonesia telah diakui sebagai warisan budaya dunia, masih banyak kalangan muda yang awam dengan seni melukis batik. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia agar kain tradisional tetap perkasa di era canggih.